Oke ini soalnya kayak gini, berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, dikatakan bahwa setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin operasional dari A. Menteri Kesehatan, B. Menteri Keuangan, C. Pemerintah Pusat, D. Pemerintah Kabupaten, E. BPJS Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang klasifikasi dana Jadi Permenkes ini kalau mau tahu, ini kita tulis ya, Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang, tentang apa? Tentang klasifikasi, pengklasifikasian rumah sakit nantinya itu klasifikasi ya, dan perizinan rumah sakit Perizinan, dan perizinan rumah sakit, jadi kalau kawan-kawan mau tahu, oh ternyata perizinan rumah sakit itu diaturnya di sini Kawan-kawannya di dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014, dan untuk rumah sakit kelas A, dia itu harus memiliki izin operasional siapa? Nah, H ini tercantum dalam, H ini tercantum dalam pasal 64 ya kawan-kawan Jadi Permenkes nomor 56 tahun 2014, dan pasal, pasal 64 ya kawan-kawan Di mana di sana dikatakan bahwa, izin operasional, izin atau solusi, ditulis dulu ya Ditulis aja ya, gak apa-apa ya kawan-kawan ya, biar tahu aja, biar nambah wasan untuk kita Bahwa izin mendirikan, dan izin operasional, izin operasional, rumah sakit kelas A, dan rumah sakit Ada lagi rumah sakit, rumah sakit apa? Penanaman modal, penanaman modal, sorry, sorry, kok gini, terlalu bagus ketesannya ya Penanaman modal, penanaman modal asing, modal asing, ada yang disebut nanti rumah sakit penanaman modal asing kawan-kawan Atau penanaman modal, penanaman, penanaman modal dalam negeri, modal dalam negeri, dalam negeri, kawan-kawan ya Jadi selain penanaman modal asing, ada juga penanaman modal dalam negeri kawan-kawan diberikan ini dia disini nih diberikan menteri kawan-kawan menteri setelah tapi ada setelah mendapatkan mendapatkan apa mendapatkan rekomendasi rekomendasi kawan-kawan rekomendasi dari pejabat pejabat yang berwenang berwenang di bidang kesehatan di bidang kesehatan kesehatan pada pemerintah daerah provinsi Pemprov pada pemerintah daerah provinsi Pemprov pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya jadi ternyata untuk perizinan operasional rumah sakit kelas A itu berasa dari menteri kesehatan tentunya kawan-kawan ya menteri kesehatan tapi ada setelah mendapatkan rekomendasi setelah direkomendasikan dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya jadi direkomendasikan dulu baru nanti oleh Pemprov baru nanti kita mendapatkan izin operasional dari menteri kesehatan menterinya kan tentunya menteri yang memilih rumah sakit itu kan menteri kesehatan gitu kawan-kawan understand jadi mantap kalau mantap lanjut soal nomor berikutnya nomor 2 nomor 2 ini rumah sakit penanaman modal asing nah yang barusan kita tadi sebut itu ya sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 yang barusan itu ya barusan itu adalah pasal 64 ayat 1 adalah rumah sakit dengan pelayanan bla 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 A spesialistik dan subspesialistik B residensia dan spesialistik C perinata dan spesialistik D subspesialistik dan residensia E neonata dan esensial oke kawan-kawan yang dimaksud dengan rumah sakit penanaman modal asing itu merupakan rumah sakit dengan pelayanan yang mana yang A kawan-kawan spesialistik dan subspesialistik gitu kawan-kawan dimana kasus ini terdapat pada pasal 65 nya pasal 65 yang permenkes barusan itu nomor 56 tahun 2014 itu dimana disana dikatakan bahwa rumah sakit penanaman modal asing katanya ya penanaman modal asing oke sebagaimana yang dimaksud disana sebagaimana yang dimaksud 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 dimana dalam dalam mana pasal 64 ayat 1 itu merupakan ini merupakan oke kalau mau tahu gak apa-apa ya dimuji pasal 65 nya merupakan rumah sakit dengan pelayanan pelayanan spesialistik dan subspesialistik gitu kawan-kawan download download permenkes ini dia lebih nanti pemahamannya di luas lagi wacak lagi sama kawan-kawan siapa tahu nanti yang keluar tidak ini permenkes nomor 56 tahun 2014 silahkan di download harus tahu kawan-kawan itu kalau yang bergerak di bidang kesehatan karena ini dasar dari semuanya dari bidang kesehatan harus tahu kawan-kawan di download 2016 2014 sorry ya aduh terlalu bersemangat makin itu i'm sorry itu kawan-kawan ya understand steady mantap lanjut soal nomor 3 nomor 3 berdasarkan bentuknya rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit bla 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 A menetap bergerak dan lapangan B menetap bergerak dan khusus C bergerak lapangan dan khusus D umum khusus dan swasta E daerah pusat dan swasta oke kawan-kawan nah kalau kasus yang ini nih kawan-kawan untuk berdasarkan bentuknya nih karena yang ditanyakan berdasarkan bentuknya awas ini yang ditanyakan berdasarkan bentuknya karena nanti ada akan ada rumah sakit umum khusus gitu kan ya nah kalau berdasarkan bentuknya maka rumah sakit ini dibedakan menjadi 1 rumah sakit menetap kedua bergerak dan ketiga lapangan kawan-kawan gitu ya ini semua terdapat di pasal pasal 6 nya bab 3 pasal 6 dimana nih ditulis disini lah tetap di permain case permain case nomor 56 tahun 2014 kawan-kawan ya tahun 2014 bab 3 di bab 3 aja nih di bab 3 pasal pasal berapa 6 gitu kawan-kawan nanti kalau kawan sudah punya silahkan dibaca lagi dibandingkan oh ternyata bener gitu kawan-kawan ya jadi kalau berdasarkan bentuknya ternyata rumah sakit itu ada 3 jenis menetap bergerak dan lapangan oke lanjut begitu understand ijiji steady mantap mantap lanjut soal number 4 rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat nah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana merupakan rumah sakit bla 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 awas nih jadi rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat ada kondisi darurat nih di suatu karena berpotensi bencana misalkan ya atau akibat dari suatu bencana didirikan rumah sakit di lokasi tersebut di TKP tersebut nah maka itu disebut rumah sakit apa A menetap B bergerak C lapangan D umum E daerah nah untuk kasus ini maka ternyata dia adalah definisi dari rumah sakit lapangan kawan-kawan gitu ya jadi definisi dari rumah sakit lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana gitu kawan-kawan jadi ada bencana nih maka dibuatlah rumah sakit lapangan gitu kawan-kawan kalau mau tahu ini kan mengerupakan jenis rumah sakit berdasarkan bentuknya kan ya ada tiga ya ada tiga ada rumah sakit menetap rumah sakit bergerak dan prestasi lapangan kalau kawan-kawan mau tahu boleh lah boleh lah boleh boleh ya boleh gitu ya boleh lah disini ditulis tambahan ya yang berikutnya nih yang ini yang pertama ini sudah kan yang berikutnya yang B bisa kan ya rumah sakit rumah sakit disingkat aja RS ya rumah sakit menetap apa sih yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu menetap jadi yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu merupakan rumah sakit yang ya apa didirikan didirikan secara permanen nah namanya juga menetap berarti didirikan juga secara permanen kawan-kawan gitu untuk jangka untuk jangka waktu lama akan permanen itu rumah sakit menetap namanya oke untuk apa untuk menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan 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 kesehatan kesehatan perseorangan kawan-kawan perseorangan gitu kawan-kawan ya secara paripurna secara paripurna oke gitu ya yang menyediakan oke yang menyediakan apa menyediakan nah menyediakan rawat pelayanan rawat inap nih pelayanan rawat inap nah jadi kalau di rumah sakit menetap itu ada rawat inap pelayanan rawat inap kawan-kawan rawat inap kemudian rawat jalan berarti ya rawat jalan rawat jalan dirawat terus di jalan gitu ya enggak ya maksudnya rawat jalan itu sambil ya gitu ya sambil berjalan gitu ya rawat jalan rawat di jalan kok rawat di jalan sorry rawat jalan gitu ya nah enggak ada ya rawat di jalan enggak ada semua pelayanannya insya Allah rumah sakit itu memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya, kawan-kawan nanti, yang terpilih di, bekerja di rumah sakit di bidang kesehatan, jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya, terutama ke rakyat kecil, kita harus harus kasihan, harus peduli, gitu ya jangan mengutamakan uang, tapi utamakan pelayanan utamakan pertolongan kepada mereka karena ketika kita menolong mereka, maka Allah akan menolong kita, gitu, kawan-kawan, jangan takut dengan kita menolong orang lain, kita akan rugi, enggak, ya, justru dengan kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita, gitu jangan sombong nanti, ya, kalau sudah terpilih jadi, pekerja di rumah sakit, misalkan jangan sombong, layani masyarakat, ada uang, ataupun enggak ada uang, gitu, layani aja utamakan potongan kita kepada mereka yang membutuhkan, gitu, kawan-kawan, ya jadi, rawat jalannya, bukan rawat di jalan, itu dosa itu ya, kalau dirawat, di jalan, gitu, menolong, enggak ada uang, di jalan, dirawat, tapi di jalan itu dosa untuk kitanya, ya kemudian, rawat jalan dan gawat darurat, gawat darurat gitu, kawan-kawan, ya itu definisi mengenai rumah sakit menetap yang terakhir, ada rumah sakit bergerakan, ini rumah sakit berdasarkan apa, bentuknya tadi, ya nah, kalau yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak, kawan-kawan, kalau mau tahu ini, ya, ini merupakan rumah sakit yang siap guna, siap guna, siap guna, dan bersifat sementara, kalau ini sifat sementara kalau tadi mah, permanen kalau ini mah, bersifatnya sementara kenapa bersifat sementara ini, ada kenapanya kalau namanya sementara, berarti kan dalam jangka waktu yang tertentu, ya dalam jangka waktu dalam jangka waktu tertentu, oke, ya dan dapat dapat dipindahkan dipindahkan dapat dipindahkan dari satu lokasi satu lokasi lain, gitu kawan-kawan kenapa bersifat sementara, ya karena, karena ya tadi itu, ya itu ada ketika suatu masalah terjadi, gitu kawan-kawan, ya contoh, misalkan ini rumah sakitnya rumah sakit biasanya ini bisa di dalam bentuk karena bergerak jadi, ya ini selalu bergerak bisa nanti dalam bentuk bus, nah, gitu dalam bis, gitu ya bisa di kapal laut, gitu rumah sakit bergerak, gitu kapal laut atau gerbong kereta apa, gerbong kereta api misalkan gerbong kereta api dan kontainer misalkannya kontainer nah, itu kawan-kawan, ya yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak itu, kawan-kawan jadi melayani dia itu siap guna bersifat sementara dalam jangka waktu tentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke loksalin jadi melayani secara bergerak gitu lah bahasa sederhananya, ya begitu, kawan-kawan understand iji-ji, steady mantap, kalau mantap next number five number berikutnya number five nih berikut merupakan klasifikasi rumah sakit rumah sakit umum kecuali bla 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 selalu hadapi dulu dia dengan senyuman dia lupa dia smile gitu kan solusion dia apa? iya betul biar ada inspirasi awas kawan-kawan yang ditanyakan disini adalah yang kecuali jadi rumah sakit itu kan dikelasifikasikan rumah sakit umum dikelasifikasikan menjadi rumah sakit umum apa saja? A rumah sakit umum kelas A B rumah sakit umum kelas B C rumah sakit umum kelas C D rumah sakit umum D dan E nah, yang gak ada itu adalah yang E kawan-kawan jadi rumah sakit umum itu dikelasifikasikan menjadi empat yaitu rumah sakit umum kelas A kelas B kelas C sama kelas D gitu kawan-kawan Nah, ini berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Jadi gini, kalau mau tahu boleh tambahkan ya Jadi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Jadi kalau berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah sakit itu dikategorikan menjadi rumah sakit Rumah sakit umum, rumah sakit umum dikategorikan ke dalam rumah sakit menjadi Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus gitu kawan-kawan Dan rumah sakit khusus berdasarkan jenis pelayanannya itu Lalu rumah sakit umum ini, ada pun rumah sakit umum ini Atau lalu rumah sakit umum ini, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Nah, ini terdapat di dalam pasal 12 kawan-kawan ya Ini di dalam pasal 12 nya Dia di, apa namanya itu diklasifikasikan Nah, rumah sakit umum itu diklasifikasikan Diklasifikasikan Menjadi, nah menjadi mana? Rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, C, D, dan E gitu Hal ini terdapat diatur-diatur dalam pasal 12 nya Sorry kawan-kawan bukan yang ini ya, sorry yang ini yang pasal 12 ya Jadi rumah sakit umum itu diklasifikasikan menjadi Empat jenis ya, ada rumah sakit umum kelas A Rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, rumah sakit umum kelas D Nah, ini berdasarkan pasal 12 dalam permain case nomor 56 tahun 2018 itu Kawan-kawan silahkan dibaca lagi ya, nanti bukan ini Jadi ya, jadi kalau ini mah, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Kalau berdasarkan pelayanan yang diberikan Kalau tadi kan ada berdasarkan bentuk Kalau berdasarkan bentuk ada 3 Ada rumah sakit menetap, rumah sakit apalagi tadi Dia bergerak dan rumah sakit lapangan Itu berdasarkan bentuk Nah, kalau berdasarkan bentuk itu ada 3 Menetap, oke gitu ya Kemudian lapangan Dan bergerak Nah, lalu nanti ada juga rumah sakit Berdasarkan apa? Pelayanan Kalau berdasarkan pelayanan Rumah sakit itu dibagi menjadi 2 Ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus gitu kawan-kawan Nah, rumah sakit umum ini diklasifikasikan lagi gitu kawan-kawan Menurut pasal 12 gitu Permenkes nomor 56 tahun 2014 Nah, diklasifikasikan menjadi apa? Menjadi 4 gitu ya Ada 4 rumah sakit umum kelas A Ada nanti kelas B, kelas C, sama kelas D Nggak ada kelas E Jadi yang nggak ada di sini adalah rumah sakit umum kelas E Karena yang dikernyakan kecuali Begitu kawan-kawan understand? Iji-ji, sedih, sedih, sedih Mantap, kalau mantap Next, soal nomor berikutnya Yang terakhir Mohon maaf ya, hanya sampai nomor 6 saja nih Oke, soal nomor 6 kayak gitu nih Penetapan klasifikasi rumah sakit didasarkan pada berikut ini Kecuali bla-bla-bla Awas, hati-hati yang ditanyakan adalah A, pelayanan B, sumber daya manusia C, peralatan D, bangunan Dan prasarana E, kebersihan Nah, kawan-kawan nih Ini yang bukan termasuk penetapan Yang menjadi dasar penetapan klasifikasi rumah sakit Itu adalah yang E, kebersihan Gitu kawan-kawan ya Nah, hati ini semua diatur dalam pasal 13-nya Jadi ini terdapat dalam pasal 13 Permenkes Permenkes Nomor, masih nomor 56 tadi ya Nah, 56 tahun 2014 Nah, gitu kawan-kawan Jadi, pada pertuan kali ini Kita khusus spesial membahas Permenkes nomor 56 tahun 2014 Kawan-kawan harus tahu gitu ya Jadi, dalam pasal 13-nya Dikatakan bahwa Penetapan klasifikasi rumah sakit tadi Ya, itu didasarkan kepada satu pelayanan Kalau pelayanan ini bagus Berarti klasifikasi rumah sakitnya juga Bagus gitu ya Kemudian sumber dayanya juga yang bagus Peralatan juga harus canggih Bagus juga Bangunan juga harus bagus juga Kawan-kawan Persaranannya harus bersih Rata api gitu ya Tapi yang gak masuk itu disini Kebersihan Begitu kawan-kawan Understand Jadi, sedih-sedih Mantap